selamat menikmati pemimpin yang ideal yang terbaik dan bagaimana cara mewujudkan kepemimpinan yang terbaik tersebut hal yang terpenting dalam babi ini adalah ma'rifatul aslahi yaitu mengetahui sosok pemimpin yang ideal dan hal itu dan kesempurnaan kepemimpinan itu adalah dengan cara mengenal maksud dari kepemimpinan tersebut mengetahui tujuan dari jabatan tersebut seperti apakah tujuan dari kepemimpinan itu maka orang yang mengetahui hakikat atau tujuan dari kepemimpinan itu ya pasti dia akan membuat sebuah rencana-rencana yang akan mencapai tujuannya tetapi ketika pemimpin itu orientasinya dan tidak memahami hakikat kepemimpinan atau dia berpaling dari hakikat kepemimpinan yang sebenarnya dia hanya berorientasi untuk kepentingan pribadi, ambisi pribadi dan lain sebagainya maka otomatis itu akan jauh sekali dari sosok kepemimpinan yang sempurna menurut Ibn Taymiyyah selanjutnya itu poin pertama yaitu mengetahui maksud dari jabatan dari kepemimpinan tersebut untuk apa hakikatnya dan mengetahui bagaimana tata cara atau tahapan-tahapan program-program yang akan mengantarkannya kepada apa yang dituju maka ketika seorang pemimpin dia mengetahui tujuan dari kepemimpinan itu mau dibawa kemana untuk apa dan dia mengetahui tujuan-tujuan atau istilahnya itu eksekusi turunan dari tujuan-tujuan yang besar itu program-program yang ada di bawah tujuan yang besar itu maka sempurnalah urusan kepemimpinannya nah maka padahal ini banyak sekali para pemimpin, para raja yang dimana jiwanya itu kepemimpinannya itu didominasi untuk sebatas tujuan dunia saja nah bukan untuk tujuan agama dan dia memprioritaskan dalam pengangkatan jabatan-jabatan itu orang-orang yang tentu akan membantunya mengokohkan jabatan mengokohkan kekuatan dari kepemimpinannya dan kepemimpinannya kenapa? karena orientasinya itu adalah hanya sebatas dunia saja maka barang siapa yang pemimpin itu orientasinya itu hanya untuk jabatan tok mempertahankan jabatan maka otomatis dia akan memprioritaskan akan memilih orang-orang menteri-menterinya dan lain sebagainya yang benar-benar akan menopang keberlangsungan kepemimpinannya ya istilahnya itu orang-orang yang istilahnya itu anti kepadanya atau istilahnya itu yang kontras kepadanya ya istilahnya diiming-iming jabatan lain sebagainya sehingga ya menjadi kepemimpinan yang aman tentram gitu kenapa? karena terjalin sebuah kerjasama gitu dan disini dan merupakan sebuah sunnah adalah yang sholat dengan orang-orang muslim baik itu sholat jum'ah, berjamaah, memberikan cerama itu adalah para pemimpin perang, para kemandan perang mungkin konteksnya ini zaman dulu ya kalau sekarang kan istilahnya itu pasti lebih apa istilahnya bergantung kepada tradisi kultur yang ada istilahnya bukan hal yang menjadi sebuah kewajiban khumna wabudi sultan kenapa? karena para pemimpin perang itu adalah merupakan sebuah wakil istilahnya wakil yang dia dibawah para sultan atau raja hal ini pernah disyaratkan ketika nabi mendahulukan, memprioritaskan Abu Bakar memimpin sholat karena ketika istilahnya itu ketika Rasulullah ada halangan, sakit maka dijadikan Abu Bakar itu untuk memimpin sholat maka kaum muslimin pun mereka sepakat untuk mengangkat beliau menjadi pemimpin perang atau bahkan menjadi khalifah yang mengganti Rasulullah SAW dari segi tugas keagamaan dan keduniawian masalah kenegaraan nah, maka disini Syaih Ibn Uthaymin memberikan sebuah penjelasan hal yang terpenting menurut Syaih Ibn Uthaymin bahwa yang terpenting dalam babi ini adalah mengenal sosok pemimpin yang ideal, yang terbaik itu apa sih indikatornya maka beliau memberikan sebuah komentar memperjelas, memperuncing statement dari Ibn Uthaymin yang pertama adalah ma'rifatul maksudil wilayah yaitu mengetahui maksud atau tujuan dari sebuah kepemimpinan atau jabatan tersebut apa itu? nah inilah indahnya sebuah sistem pemerintahan sebuah sistem kepemimpinan dalam sebuah negara dalam perspektif Islam yaitu yaitu untuk memperbaiki manusia dan menegakkan syariat Allah di tengah-tengah kehidupan mereka Masya Allah jadi orientasinya bukan hanya sebatas orientasi dunia saja tidak tetapi orientasinya adalah jangka panjang yaitu memperbaiki manusia dan menegakkan syariat Allah di tengah-tengah mereka kenapa? karena dengan syariat Allah lah kehidupan yang sebenarnya akan terjalin akan harmonis dan dan pasti bampatnya akan dirasakan oleh semua semua masyarakat hadah wal al-asul ini adalah skala prioritas awal lakinakan tetapi ini berkembang atau mungkin bercabang kepada beberapa bagian itu yang menjadi pokoknya yaitu memperbaiki kehidupan manusia dan menegakkan syariat di tengah-tengah umat manusia nah lakin aku diakunul al-maksud nah kadang-terkadang tujuannya itu bila-bila ya di tujuan kepemimpinan tersebut kekuasaan tersebut inda di syultani menurut subjektifitas seorang sultan seorang raja seorang pemimpin yaitu ikomata umurihim yaitu menunaikan urusan-urusan mereka yaitu islah islah al-amri lahum yaitu memperbaikan urusan-urusan mereka walima yuridun dan apa dan melaksanakan apa-apa yang mereka inginkan apa-apa yang mereka apa diapresiasikan sehingga hal itu terwujud dan mendatangkan kebahagiaan dan tentunya ini juga batasannya selama tidak keluar dari batasan-batasan syariat dan yang kedua adalah ma'rifatel tarikil maksud yaitu mengetahui jalan atau cara untuk mencapai tujuan tersebut mengenal tujuan kepemimpinan itu seperti apa terus mengetahui juga langkah-langkah strategis eksekusi di lapangannya seperti apa nah itu komentar dari saya Ibnu Usaymin selanjutnya ini konteksnya dalam ketika diceritakan bahwa Nabi ketika mengutus seorang pemimpin dalam sebuah peperangan maka dia menjadi wakil dari dari Sultan tersebut wakil dari Raja tersebut yang dimana pemimpin perang itu komandan perang itu dia memerintahkan untuk sholat terus dan demikian juga ketika Rasulullah yang mengangkat seseorang untuk menjadi wakilnya untuk wakilnya di di sebuah kota sebagaimana mengangkat atap Ibn Asyid di Mekah Usman Ibn Abil As di To'ib Ali dan Mu'ad wa Aba Musa di Yaman wa Amr Ibn Hajim di Najron karena naibuhu huwaladiyusallibihim maka mereka lah yang menjadi pemimpin sholat mereka wa yukimu ufihim ududa wa goyiroha dan yang menegakkan aturan-aturan syariat mimma yaf'aluhu amirul harbi dari apa-apa yang dilakukan pemimpin atau komandan perang jadi sama aja jadi istilahnya gubernur pemimpin perang dalam konteks masa itu mereka lah yang menjadi pemimpin dalam hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban syariat sholat bersama mereka jadi bukan hanya sebatas masalah peperangan tetapi sholat bareng mereka menarapkan syariat jika ada yang melanggar yang intinya adalah menjadi kepanjangan tangan dari syultan atau pemimpin pusat dan demikian juga para halifah setelahnya dan demikian juga setelah kehalifahan yaitu kerajaan umawiyah dan abad siyah kenapa yang menjadi titik tekannya bagi gubernur bagi pemimpin perang dan bagi para pemimpin kemuslimin secara umum kenapa yang paling diprioritaskan itu adalah perintah agama mengenai sholat dan jihad oleh karenanya banyak hadis dari nabi yang menitik beratkan sholat dan jihad tentang sholat dan jihad ini salah satu hal yang terpenting dari poin sosok pemimpin yang ideal yaitu dia yang mampu memperbaiki kehidupan rakyatnya dan menghidupkan syariat di tengah-tengahnya dan salah satu indikator dari syariat yaitu adalah perintah sholat kenapa karena perintah sholat itu menjadi tiang agama bagi kehidupan secara personal ataupun masyarakat kenapa karena sholat ketika dilakukan dengan kehadiran hati maka akan memberikan sebuah efek yang luar biasa efek yang positif yang dimana pribadi-pribadi yang menjadi baik dengan sholatnya akan menciptakan masyarakat masyarakat kumpulan masyarakat yang membawa kebaikan membawa aura yang positif walau bahasa nabi sholat ini beberapa fragment sejarah beberapa potongan potongan sejarah yang dimana memberikan sebuah hikmah kepada kita akan pentingnya seorang pemimpin untuk mengingatkan umatnya rakyatnya untuk sholat dan ini bukan hanya sebatas pemimpin dalam skala yang besar seorang bapak seorang suami yang dimana dia adalah pemimpin dan pada akhirnya semuanya adalah pemimpin istri adalah pemimpin juga untuk rumahnya suami adalah pemimpin istri dan keluarganya maka penting sekali untuk menekankan atau untuk membangun sebuah fondasi agama yaitu apa yaitu sholat istiqomah dalam sholat nah imut ayam mengangkat sebuah cerita kembali yaitu ketika nabi menutus muadad ke yaman maka beliau memberikan sebuah ketua memberikan sebuah taujih muad inna ahamah amrika indi sholat wahim muad hal yang terpentingnya dari urusanmu yang menurutku dalam pandanganku adalah sholat jadi urusan yang paling penting yang harus dikerjakan menurut pandangan Rasulullah adalah sholat wakadha ada peristiwa lagi wakadha dikatakan Umar bin Khattab dan demikian juga Umar bin Khattab yang otomatis Umar bin Khattab juga mencontoh Rasulullah dalam berbagai bidang kehidupan terutama pentingnya sholat wakadha dikatakan khayn Umar bin khattab beliau berkata beliau berkata beliau menuliskan sebuah surat untuk para pekerjanya memberikan sebuah penegasan sesungguhnya dari berusaha berusaha kalian yang paling penting ini sholat adalah sholat barang siapa yang dia menyanyiakan sholat maka untuk urusan yang lain dia pasti lebih tidak berbulu istilahnya Allah juga disiasiakan sholat juga disiasiakan apalagi kamu apalagi urusan yang lain yang kelas kepentingannya itu ya tidak lebih penting daripada sholat jadi sholat menjadi sebuah parameter untuk menentukan menentukan kualitas jadi seseorang kualitas kerja seseorang jika sholat tidak betul ditinggalkan bagaimana dengan aman yang lain aman yang sifatnya itu sesama manusia yang dimana hubungan dengan Allah secara bagaimana hubungan dengan manusia gitu padahal dikali anak nabi sallallahu assalam oleh karena itu nabi sallallahu assalam bersabda kala padahal kli anak oleh karena itu karena sesungguhnya nabi bersabda akal as suratu iman uddin surat adalah tianya agama dan apabila seorang pemangku kekuasaan seorang pemimpin dia menegak hantian agama ini maka sesungguhnya esensi surat itu energi surat itu jika dilaksanakan dengan sepenuh hati dengan hadirnya hati hadirnya dalam setiap gerakan surat menghayati surat tersebut maka sungguh surat itu akan menjadi sebuah mencegah dari perbuatan keci dan nungkar dan hal ini akan membantu manusia untuk melakukan ketahatan-ketahatan yang lainnya yang ketahatan yang kesimpat atau ketahatan yang ada dengan manusia di dunia kerja profesional yang berkaitan dengan profesional dan lain sebagainya kalau Allah ta'ala sebagaimana Allah ta'ala meminta pertolongan dengan sabah dan sholat dan sungguh hal tersebut sangat berat sekali meminta pertolongan dengan sholat dan sabah itu berat sekali kecuali bagi mereka yang khusus khusus itu adalah hadirnya hati dalam sholat dengan menghayati memaknai pasrah diri mengosongkan jiwa dan pikiran dari selain Allah maka energi positif dari sholat itu akan mengisi jiwa pikirannya sehingga melahirkan aura yang positif dan Allah berfirman yang ditunjukkan kepada nabi akibat akibat yang baik pahala kebaikan kebaikan hasil yang baik bagi orang orang yang bertakur tidak menciptakan jendan manusia kecuali untuk beribadah aku tidak menginginkan rezeki dari manusia kenapa ya Allah yang ngasih dan Allah juga tidak menginginkan untuk diberi makan Allah yang ngasih juga Allah yang memberi makan yang menjadi sebuah kekuatan yang kokoh selanjutnya maka maksud dari kewajiban dari kepemimpinan di tujuan yang wajib dari sebuah kepemimpinan adalah yang disinggung tadi di awal adalah untuk memperbaiki agama masyarakatnya yang dimana jika urusan agama ini rusak maka akan rugilah mereka dengan kerugian yang sungguh nyata kenapa karena agama menjadi sebuah fondasi agama menjadi sebuah pengkaman di sisi lain menjadi sebuah petunjuk pencerahan bagi obat manusia maka ketika perbaikan agama itu tidak ada dalam ranah kehidupan maka sungguh manusia itu akan merodi artinya apa artinya ketika manusia itu jauh dari agamanya otomatis dia akan hidup dalam hedonisme hidup dalam dalam pernak pernik kesibukan kenikmatan dunia dan lain sebagainya yang sifat itu jauh dari agama kenapa karena titrah keimanannya karena titrah peribadatannya kepada Allah itu tidak diperbaiki tidak ditunggu segul oleh pemimpin maka akan rugi dan sungguh apa-apa yang mereka nikmati dari perkara dunia fasilitas kenikmatan makanan rumah kendaraan yang menjadi kebanggaan tidak akan memberikan manfaat bagi mereka kebanggaan dan memperbaiki dan memperbaiki poin selanjutnya dari poin selanjutnya dari tujuan yang wajib tujuan yang paling prioritas dari sebuah kebimimpinan adalah memperbaiki agama yang kedua memperbaiki apa-apa atau memperbaiki sesuatu yang menunjang dari tegaknya agama dari urusan-urusan dunia ya contohnya ketika masyarakatnya berada dalam kemikiran lapar maka pemimpin juga orientasinya bukan hanya memberikan sebuah ceramah ceramah keagamaan karena bagaimana mungkin seorang bisa menyerah nilai-nilai agama nasihat sedangkan berusaha lapar tidak akan konsen kita sholat kita belajar kita ibarat kita kelaparnya tidak akan konsen yang pastinya tidak akan musuh maka pemimpin itu harus memperbaiki skala memperbaiki hal yang paling penting dari manusia yaitu agamanya dan yang kedua harus memperbaiki penopang-penopangnya yang memperbaiki tarap ekonominya kenapa? karena tarap ekonomi kesejahteraan itu menunjang juga mereka bisa beribadah lebih khusus mendengarkan kajian lebih enigma mereka bisa jaga bisa naik haji dan ibadah-ibadah yang lainnya yang dimana semua itu ditopang oleh dunia jadi orientasinya bukan hanya mensejahterakan masyarakat tetapi mensejahterakan masyarakat yang dimana kesejahteraan itu menjadi penopang untuk terhadapnya agama wabah nau'ani dan hal ini terbagi menjadi dua macam itu kosmenari bayan ustah hikina jadi membagikan harta kepada yang berhak masyaallah ini negara ini keren perspektif yang sungguh luar biasa negara memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya ini kan simbolnya memberikan harta jadi memberikan sebuah fasilitas sandang pengantapan kesejahteraan jaminan sosial bukan sebatas mengerunkan rukharta dari masyarakat yang pajak ini dan itu dan lain sebagainya tetapi yang paling utama bagi seorang pemimpin bagi seorang pemimpin negara adalah tadi memberikan sebuah kesejahteraan untuk masyarakatnya dan memberikan sebuah sanksi sebuah hukuman bagi para pelanggar hukum paman dan yang tadi barang siapa ini logika terbaliknya barang siapa yang mereka tidak melakukan sebuah pelanggaran secara normal etika dan agama maka sungguh agamanya akan menjadi baik dan dunianya menjadi baik kenapa karena dia berada dalam kehidupan yang benar tidak ada sebuah pelanggaran pelanggaran yang dialanggar walihalakan Umar bin Khattabi oleh karena inilah Umar bin Khattabi berkata inna maaf unnali ilaikum dium'allimukum kitab rabbikum wa sunnat nabiikum wayaksimuna bainatun fai'atun sesungguhnya wah mantap ini perkataan Umar ini luar biasa disipai sesungguhnya aku mengutus para pekerja jadi istilahnya itu pejabat-pejabat yang diangkat oleh Umar bin Khattab sesungguhnya aku mengutus mengangkat para pekerjaku itu atas kalian adalah untuk apa ini poin pentingnya liyuhalimukum untuk mengajarkan kalian ya Al-Quran dan mengajarkan sunnah Rasulullah ini yang paling penting insyaAllah ini keren bagaimana jikalau kita hidup dalam dalam kultur yang seperti itu pejabat yang bukan hanya sebatas apa ya bukan hanya sebatas urusan dunia sahaja tetapi urusannya itu komprehensif integral masalah agama masalah dunia diurus oleh oleh pejabat tersebut semua semua memberikan sebuah perhatian untuk hidupnya agama untuk hidupnya syariat dan tentunya dengan jobdes jobdes yang memaksimalkannya dengan sumfahan sentuhan spiritual maka kita merasakan yang semula biasa mengajarkan Al-Quran dan sunnah masalah maka hal ini akan memberikan akan memberikan sebuah stimulus datang menjanjian Allah subhanahu wa ta'ala kalau penduduk sebuah negeri beriman dan bertakwa kepada Allah maka kami akan bukakan pintu berkandai langit dan bumi dan selanjutnya dan jikalau terjadi perubahan kultur yang ternyata baik menjadi tidak baik dari rakyat ataupun sebaliknya perubahan karakter pemimpin atau perdat yang pemimpin menjadi tidak baik menjadi orang yang lebih negatif tanah khotot bumor maka urusan ini akan menjadi kontradiksi akan kontraproduktif kenapa karena rakyat dengan pemimpinnya sudah tidak satu frekuensi tetapi ketika pemimpinnya dan rakyat yang satu frekuensi ini akan menjadi sebuah keberkahan faidah dan bahkan dia menjadi sosok mujahid yang paling utama di jalan Allah subhanahu wa ta'ala yaitu pemimpin yang dia itu berusaha keras memperbaiki urusan agama rakyatnya urusan dunia sesuai dengan kemampuannya dia menjadi seorang yang paling utama di zaman tersebut dan yang paling utama di antara para mujahid di jalan Allah subhanahu wa ta'ala demikian insyaallah kita lanjutkan episode selanjutnya yaitu pemimpin yang adil adalah manusia yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala demikian assalamualaikum wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati